Perpecahan terjadi di dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, usai pilot Susi Air, Filip Mark Mertens, dibebaskan akhir pekan lalu. Perpecahan ini diungkapkan sendiri oleh jurubicara TPNPB-OPM, Seb Bisambom yang menyebut tidak akan mempercaya lagi salah satu pimpinan komando TPNPB, Egyanus Kogoya. Mereka tak percaya Egyanus lagi karena disebut telah mendapat kepentingan pribadi, yakni menerima uang suap dari pembebasan Filip. Kami TPNPB, Komando Markas Pusat tidak tertarik dan tidak akan mengakui kepada TPNPB yang terima uang suap kepentingan politik Pilkada Enduga Ujar Sebi dalam pesan singkat Senin, 23 September 2024. Indikasi penerimaan suap itu diungkap Sebi karena syarat pembebasan Filip dari TPNPB-OPM Pusat berbeda dengan syarat yang diberikan Egyanus Kogoya. Proposal untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua ditukar dengan uang oleh Egyanus melalui PJ Bupati Enduga Edison Guijangge, yang juga merupakan calon Bupati Enduga pada Pilkada 2024. Pembebasan barter dengan janji Edison Guijangge kepada Egyanus Kogoya dan kelompoknya bahwa dia akan kasih uang untuk beli senjata ucap Sebi. Sebi mengatakan, kesepakatan antara Egyanus dengan Edison dilakukan melalui perantara keluarga Egyanus Kogoya. Sebab itu, pembebasan Filip dinilai tidak sesuai dengan proposal awal yang telah diumumkan oleh TPNPB Pusat. Meski demikian, Sebi menyebut pembebasan Filip sebagai kebijakan TPNPB untuk mematuhi hukum internasional dan memenuhi rasa kemanusiaan. Dan dalam hal ini, TPNPB benar-benar bertanggung jawab dan menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa perjuangan bangsa Papua bermartabat demi hak politik kemerdekaan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua yang tidak boleh diabaikan oleh PBB tandasnya. Pendekatan TNI-Polri melalui keluarga Egyanus Kogoya ini juga pernah diungkapkan Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Brigjen Paul Faizal Ramadhani. Tim gabungan TNI-Polri mengedepankan soft approach dengan mengutamakan dialog dan negosiasi. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, gereja, adat serta keluarga Egyanus Kogoya. Pendekatan ini akhirnya membuahkan hasil setelah berbagai upaya yang dilakukan jelas Faizal.